Intro Yo, halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita channel guys, balik lagi gue ke day 6 lagi nih guys Ini cuman request dari kalian nih ada yang judulnya Ouch, ouch, iya ouch guys ya Tapi sebelum gue react lagu ini guys Kita intro dulu guys, cap lah Oke guys, gue udah buka linknya guys Linknya ternyata color-coded ya Berarti gue berasumsi ini gak ada video clipnya guys Jadi gak apa-apa, gak masalah juga guys Sekarang gue beberapa kali react dari grup-grup lain juga Termasuk day 6 yang color-coded itu juga Dapat audio yang bagus guys Oke guys, kita langsung react lagi guys Day 6 yang ouch Oke, ini respect apa guys Ceplok Loh, oke Bosa Nova guys ya Loh, bosa Nova guys, bener guys Oh nice Asek Itu ada yang ngomong i Di sebelah kiri Siapa tuh guys Tuh, i Detail tetap ya guys ya Oh my god Itu yang ngisi gitarnya seharusnya jen Dia pake gitar akustik guys Ini lebih bosa Nova ya sih jelas Cuma digabung, di combine sama beat Sorry gue pause dulu Digabung sama beat ini ya Beat EDM guys ya Elektronik guys ya Dia punya snare juga Soundnya sound-sound Apa, 808 juga nih Tuh Oh sorry Sorry bukan 808 Snap Gitu Ada suara snare juga sih Waduh Ah, gila Ini wonpil emang Di mata gue Di kuping gue tepatnya guys Di kuping gue Ini suaranya adem banget Kalau dinyai guys Sampai tadi gue denger Ada beberapa kali Eh sorry Bukan beberapa kali Yang akan gue denger nih Ada harmoni suara disini guys Ceplok Ngekort Gak ada bass sama sekali guys Cuma kick Ya cuman beat Atau gitar doang Ada Groove-groove nya Pattern nya ini ya Apa Bosa Nova Oh feel ini bagus Ih Feel Ini notasi bagus disini Gitarnya guys Kenapa dia milih nada Ending terakhirnya Nggak ada itu guys Dan itu jadi Coloring sih Dapet teksturnya disitu Nih Ah nice Itu nice banget Oke Part papa guys Let's go Ayo pa Baru masuk bass disini Guys Gila guys ya Kemarin gue baru denger Dia Nuansanya lebih ke Irish Apa Scottish gitu guys Sekarang ini lebih ke Bossa Nova ya Dan mereka Nemuin Corto Grecian yang enak banget Feel-feel yang bagus banget Mixing yang bagus banget Dan dia memberi warna Day 6 banget Day 6 banget guys Jadi dia Nggak menjadi orang lain Tapi menjadi Day 6 Dan lagu ini Blend banget Vokalnya sama musik Walaupun Lebih bosas Gokil Papa Harmoni mereka Manis banget Juga ya Gue denger Di lagu Altra Yang lagu Slow juga Pas mereka Yang cuma Acapella Itu gila Pecah Oke Nah ini Cenderung Vokalnya Mereka Lebih Lebih Diblend Mix Plate Reverb Lebih tipis Di belakang Jauh banget Jadi Nggak terlalu Dominan Terlalu Basah Jadi Pas lah Gue suka Keren Oke Sound Ini Sekuensnya Ngeri Di sebelah kiri Ini gitarnya Kayaknya pake Nilon Bukan Nilon Ini Lebih ke Hollow body Solo body Gitar Electric Hollow body Mungkin Papa Pake Les Paul Sound Sound Oh Emang Aimingnya Dia Kayak Aragu Spanye Bosas Bosas Spanyol Kan Bosas Gue Nggak Tau Juga Tapi Yang Pastinya Gitar Enak Bersama Apa Namanya Sound Sound Gitar Enak Bersama Papa Pernah Punya Ibanez Ibanez Hollow body Soalnya Gue Pernah Denger George Benson Pake Gitar Hollow Body Ibanez George Benson Lebih Ke Jazzy Jazzy Bosas Ada Juga Guys Gue Dengar Suara Itu Sih Feel Asik Nuancenya Lebih Ke Latin Latin Manis Aduh Oh Pas Diref Sorry Pas Diref Dia Pake Gitar Electric Dengan Pattern Yang sama Cuman Pas Dimasuk Yang Part Part Kayak Begini Yang Lebih Chill Down Dia Baru Pake Gitar Nilon Sound Tuh Berasa Nilon Bukan String Dan Ton Dapat Banget Voicing Asik Si Oh Nice Itu Asik Banget Gue Tau Sound Di Omnis Pertu Ada Plugins Serum Itu Penyak Banget Aduh Tipis One Feel Kok Manis Mereka Plain Cuman Gitu Doang Ya Colour Lagunya Bukan Day6 Mark Tapi Colour Vocal Bikin Day6 Banget Guys Dan Vocal Doble Be Korus Oh Astaga Itu Feel Gue Jujur Sih Guys Feel Feel Gitarnya Aduh Hai Ceria Banget Guys Nih Popel Itu Manis Banget Aduh Piano dikasih Reverb Jadi makin Damai Dengan Suara Onepil Gue Jujur Penasaran Sama Live Mereka Yang Begini Guys Doon Kayaknya Lagi Pake Rollan Suaranya Electric Banget Tuh Notasi Chord Chord Vokalnya Yang Harmoni Lagi Apa Kayak Di sungai Nggak Neng Ngelambai Ngelambai Yaudah Lanjut Tuh Manis Banget Gila Eh Nah kan Chordnya Nih Tension Disini Guys Kayak Mayor Gila Oh Apa Apa Ini Apa Apa Bawain Lagunya Peter Cetera Dimakan Namanya Guys Inspiration Terus Lagu-lagu Chicago Ini Karakter Vokalnya Gila Serius Kok Dikover Ngeri Si Itu Siapa Iseng Si We Gila 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 Vibenya Beda dengan Day 6 Yang Gue pernah dengar Tapi Mereka Bisa Sempurna Dengan Gendring Seperti Gendring Vokalnya Pas Gila 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 Soalnya Gini Ada Orang Cocok Di Rock Vocal Yaudah Dia Nyanyi Rock Metal Metal Pop Dan Segala Macam Kalau Ini Semu Gendring Dilibas Sama Dia Nyanyi Masuk Masuk Sabe Gitu Oh Chord-nya Manis Wow Wah Dapat Dapat Banks Five Five Light Knight Apa Si J Seite Yang Si Yang Go М Tung Aduh Guys Ingat Dia Dung Ramp B ya apapun itu beat, sama gitar nilon doang guys ini ga ada bass nya gue denger, tapi udah seru nya berdua doang gitu instrumen sama vokal ah, harmonic distortion tuh vokalnya, denger nih guys, pasti yang kayak ambil high notes nih nih merasa ga guys, krrrk gitu ya salah satu itu guys, preamp booster oke waduh, sengaja ya papa ditaruh disini part nya dimakan sih sama dia kayak gini asik ya, gitarnya ada, si one pill tuh main dua part nih disini guys ada yang cungwew, cungwew, itu ya sama yang tung, pleng, 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 yang lebih latin-latin gitu ya sabi banget sih, sama gitar, ini semuanya kayak unjuk aksi guys, tapi ga nabrak, ini seru banget tuh, gitar dihajar-hajar juga kan asik ya, isiannya one pill ya ini, ini sedikit keluar nih one pill disini oke, itu chord nya manis ah, itu, itu, itu nada sedikit jay sih tuh, itu lagunya George Manson, gua ngingetin banget sama George Manson sih iya, itu kayak, kayak soundnya kayak hollow body guys, gitarnya guys tapi kalau kalian tau, bisa taruh di komen guys gua soalnya ga yakin tuh, sound gitarnya wow, habis udah asik gitarnya keren nih oke, gua pause dulu guys, thank you, thank you for uploading ini jujur keren, ini keren guys, ini ga ngebatasin ya, mereka berarti guys, harus model-model yang apa, lagu-lagu galau, kayak still letting go, apa, congratulation, yang medium-medium beat ternyata dia main lagu-lagu yang lebih etnis aja ya kena juga vokal mereka ya, jadi ga bisa dianggap remeh banget nih guys di seorang D6 dengan bentuk aransemen yang menurut gua itu banyak pertimbangan, gua gak tau nih berapa lama mereka melakukan proses aransemennya guys ya tapi ini gua melihat, mendengarnya gua matang banget guys oke, sekian dulu, thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini jangan lupa untuk mencet tombol subscribe juga yang banyak guys ya biar gua lebih semangat aja kalau misalkan subscriber nambah gitu guys vlog selamat menikmati